lanjut guna mengantisipasi karhutlah jajaran polsek tebing tinggi dan perusahaan sekitar melakukan monitoring pantau titik hotspot kali ini pantauan titik hotspot dilakukan melalui menara api milik PT WKS nih lor dari pantauan yang dilakukan tidak ditemukan adanya titik hotspot di kabupaten Tanjung Jabung Barat nih bagus lah bagaimana informasinya kita langsung tengok di pantauan bang jik musim panas mulai terjadi di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga antisipasi karhutlah terus dilakukan terutama antisipasi karhutlah di kawasan lahan gambut sebab kawasan lahan gambut merupakan lokasi yang rentan terjadi kebakaran dan sulit dipadamkan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan untuk mengantisipasi hal tersebut jajaran posek tebing tinggi dan perusahaan sekitar melakukan patroli bersama serta monitoring memantau titik hotspot melalui menara api dengan ketinggian 45 meter ke posek tebing tinggi Ibtu Windi Trias Gumoro mengatakan kegiatan patroli rutin antisipasi karhutlah terus dilakukan pada bulan Mei ini mengingat cuaca panas sehingga rawan terjadi karhutlah ada pun langkah antisipasi yang dilakukan yakni kembali mengaktifkan masyarakat peduli api di desa memasang sepanduk himbawan rawan karhutlah serta melakukan teguran dengan tegas namun humanis kepada masyarakat yang berpotensi melakukan kelalaian yang dapat menimbulkan karhutlah dan asap saat ini terlihat kemudian mau izin untuk di utara wilayah utara alhamdulillah tidak terlihat adanya hotspot kemudian di wilayah barat juga kosong hotspot wilayah selatan juga seperti itu kemudian jadi ini hotspot untuk di wilayah timur juga tidak ada hotspot cuaca sangat cerah kemudian untuk asap tidak terlihat aktivitas perkebunan maupun aktivitas masyarakat berlangsung normal selain itu Ibtu Windi menambahkan pihaknya juga melakukan pengecekan persiapan peralatan karhutlah di PT LPPI dan PT WKS Distrik 6 dan juga melakukan pengecekan embung air di kanal-kanal milik perusahaan sekitar dengan harapan karhutlah tidak terjadi di wilayah hukum posek tebing tinggi Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan terima kasih sudah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! terima kasih sudah menonton!